PEMBANGAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENYAMINAN MUTU LPTGM UNIVERSITAS MULA WARMAN menggandeng 11 perguruan tinggi negeri dan swasta di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Kesebelas perguruan tinggi tersebut tergabung dalam PT Binaan Unmul. Mereka ialah Politeknik Sendawar, Kutai Barat, Stianas Samarinda, Universitas Mulya, Akademi Kebidanan Bunga Husada Samarinda, Stimik PPKIA, Tarakan Itarahmawati Tarakan, Stiper Muhammadiyah Tanagrogot, Akademi Bahasa Asing Colorado Samarinda, Stimik Indonesia Banjermasin, Sekolah Tinggi Industri Bontang, Akademi Keperawatan Yarsi, dan Akademi Perwisata Nasional Banjermasin. Prof. Dr. Insinyur Agus Sulistiyobudi, Ketua LP3M Unmul, menjelaskan program asuh PT Unggul ini merupakan program kemenristek dikti dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi untuk membangun budaya mutu melalui pendampingan dalam membangun, melembagakan, dan memfungsikan sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan. Lebih lanjut, Prof. Agus menyatakan pada tahun 2018, Unmul telah melakukan pengasuhan pada 7 PT ASU yang terdiri dari 21 prodi yang tersebar di 2 provinsi, yakni Kaltim dan Kaltara. Hasilnya, 5 prodi telah meningkat dari akreditas C menjadi akreditasi B, dan 6 prodi sedang dalam proses terakreditasi. Pada tahun 2019, Unmul menjalankan program ini bersama 19 PT ASU yang terdiri dari 20 prodi dan tersebar di 3 provinsi, yakni Kaltim, Kaltsel, dan Kaltara. Kunci utama dalam menjalankan program PT ASU ini ialah dilaksanakan dengan keteguhan dan kemauan yang keras, ikhlas, dan sepenuh hati, dibarengi dengan kebersamaan di internal perguruan tingginya masing-masing, ucap Mas Jaya sebagai rektor Universitas Mula Warman. Sementara itu, selain seminar dan FGD juga dilaksanakan penanda tanganan MOU antara Unmul dan 11 perguruan tinggi yang tergabung dalam program PT ASU. Semua peserta program PT ASU menandatangani deklarasi bersama. Isi deklarasi tersebut ialah komitmen bersama untuk mengembangkan budaya mutu melalui fasilitas dan implementasi SPMI di perguruan tinggi masing-masing. Tim Liputan Humas Unmul melaporkan Terima kasih telah menonton!